Halo, apa kabar? Kali ini saya berada di kafe Adasarang. Nah, di sini ada apa aja ya? Jadi, malam minggu kita, biar tidak sepi, kita harus jalan-jalan lihat-lihat kafe yang ada di Jogja. Yuk, kita lihat. Kepala Nah, ada sarang ini, alamatnya di Kalipakis, Terpamir Molo, Tasian, Bantul. Nah, kalian bisa lihat nih, di tempat ini tuh sangat unik sekali. Kalian bisa lihat meja kursi yang ada di sini. Kayak ini nih, kita lihat nih. Ini kursinya. Ini adalah kayak kursi, kalau orang ingat kali zaman ini dulu. Kursinya unik sekali. Kayak gitu. Terus, di sini, ada juga tempat yang bisa buat beberapa orang. Tapi, ini kursinya disilang semua. Jadi, nggak boleh buat duduk. Kita lihat ke dalam yuk. Kita lihat ke dalam. Kita masuk, kita masuk. Permisi, mas. Sempatnya luas dan cukup etnik ya. Jadi, di sini ada pohon-pohon, dikasih lampu-lampu. Jadi, sangat unik. Di sini ada ini nih. Ini orang jawa bilang namanya Gepiok. Ada namanya. Apa tadi namanya? Gepiok. Gepiok ya. Gepiok. Nah, terus nanti kita bisa ke atas sana. Jadi, kita coba lihat ke atas. Nah, kita di dalam yuk di sini. Nah, ada Abim. Ada Abim di sini sendiri ya? Halo semuanya. Sejak kapan kamu di sini? Saya dari lahir di sini. Tiba-tiba ada di sini ya? Dan di sini ada satu menu yang istimewa namanya... Apa tadi? Namanya? Yaleci. 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 Kita cicipin dulu ya. Yaleci ini seperti aku. Yaleci juga enak. Yaleci juga enak. Ini aku coba cicipin nasi goreng di sini. Nasi goreng ya? Nasi goreng gondok. Endok. Endok telor. Oke, kita lihat. Kita masuk ke jalan ini. Boleh, boleh. Kita masuk ke jalan. Setiap luar nilu seperti galeri. Ada beberapa... Ini dikisan. Kita lihat. Saat, kalau kalian mau nong-nong di sini. Tempatnya sangat tenang. Mau lihat seperti ini? Jadi guys, di tempat ini, kita juga menemukan perpustakaan. Ada bukunya H.C. Anderson, ya Allah. Ini bacaan saya waktu kecil. 20 bulan cerita E.R.C. 6. Ini juga ada buku-buku, guys. Wow. Ada beberapa buku masih banyak terlihat. Kayaknya masih jarang dibaca. Masih dalam plastik. Jadi kalau kalian suka baca, kalian nonton ke sini. Kalian bisa sambil baca-baca buku. Di sini ada mas. Mas siapa mas namanya? Dimas. Mas, ini bagian apa mas? Saya merolah toko buku. Oh, ini toko buku ya? Jadi toko buku dan juga ada perpustakaan. Oh, mantis. Bukunya banyak yang masih di plastik itu emang dijual ya? Dijual. Oh, emang dijual. Jadi gitu. Mas Dimas, ini udah lama mas? Udah hampir satu tahun di sini. Hampir satu tahun ya? Bukan oktobor besok. Ini bukunya memang buku khusus yang dijual di sini atau sembarang buku? Kebetulan ini buku-buku yang dicoba kami kurasi. Jadi kami kan ada tiga orang yang melakukan toko buku ini. Nah, dari tiga itu punya kegemaran, juga punya basic keilmuan masing-masing. Terus kami coba untuk mengkurasi sesuai dengan kesukaan dan sesuai dengan apa minat yang ingin kami baca. Oh, iya, iya. Tapi banyak ya mas peminatnya yang ngatasi. Oh, yang ngatasi. Mas, pasti orang jauh bukan? Iya. Aman mas, ya jauh. Iya. Jadi karena tempat ini agak terpencil gitu ya. Maksudnya terpencil itu karena jauh dari tidak di pinggir jalan. Iya. Banyak ya orang-orang yang datang ke sini. Cukup lumayan. Jadi mereka kadang ya pelanggan dari warung, terus penasaran ke sini, terus mereka datang ke sini. Kadang ada juga tiba-tiba kita bikin diskusi di sini, ya gitu. Jadi ya lumayan banyak yang datang ke sini. Iya, iya. Oke mas Dimas, terima kasih waktunya. Maaf ya mengganggu aktivitasnya ya. Santai-santai mas. Terima kasih. Iya, terima kasih mas. Thank you. Iya, terima kasih mas Dimas. Dan saya juga baru kenal di sini gitu. Dan beliau sangat ramah sekali menerima tamu yang mau melihat buku-buku. Kita melihat ruangan yang lainnya. Di sini juga ada satu ruangan. Yang meja kursi juga banyak. Yang ini adalah kursi-kursi model zaman dulu nih. Kayak itu di situ juga ada. Kursi-kursi zaman dulu nih. Bentuknya seperti kursi-kursi zaman dulu. Cuma mungkin karena tempat ini agak jauh dari kota. Jadi tidak terlalu rame. Tapi kalau untuk kalian yang mencari ketenangan. Wah di sini asik banget nih. Bisa main permainan-permainan dengan temen di sini itu kayaknya asik banget. Kalau di sini terlalu gelap ya? Ya, begitulah kita tadi telah berkeliling di cafe Adesaran. Nah, untuk malam minggu-malam minggu yang lain. Kita akan mengunjungi tempat-tempat yang lain. Dan situasi-situasi yang lain. Oke, kita ketemu lagi di malam minggu yang akan datang. Daaah!